Cerita ini fakta atau fiksi Pernyataan Natsua membuat seluruh keluarga Tama tercengang Semua orang merasa bahwa Natsua pasti gila Grup Rapocini adalah perusahaan terbesar di Makassar Bagaimana mereka memandang keluarga Tama Siapapun yang mencobanya pasti tidak akan pernah berhasil Basri tidak bisa menahan untuk berkata dengan sinis Natsua, apakah menurutmu masuk akal Kau bisa mendapatkan kontrak dari Rapocini Grup? Hasnah juga mencibir saat ini Natsua, apa identitasmu dan apa identitas Rapocini Grup? Kau berbicara begitu gegabah Jangan mempermalukan keluarga Tama seperti itu Jika kau diusir dari Rapocini Grup saat itu Keluarga Tama kita pasti akan menjadi bahan tertawaan Di seluruh kalangan pengusaha Makassar Saat Natsua mendengar suara itu Pipinya menjadi sangat merah Merasa sangat malu Sejak menikahi Andi, statusnya dalam keluarga telah merosot Menjadi semakin tidak penting dan hampir tersingkir Dan bahkan orang tuanya telah diejek Dia merasa bahwa jika dia dapat membicarakan proyek ini dengan Rapocini Grup Posisinya dalam keluarga pasti akan terkonsolidasi Yang terpenting orang tuanya juga bisa berjalan dengan wajah tegak Tetapi pada saat ini Diejek oleh begitu banyak orang Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur Dia menatap Andi dengan depresi Mengapa dia mendengarkan kata-katanya yang menyihir? Nyonya Tama sangat marah saat ini Ketika dia mendengar apa yang dikatakan semua orang Tadi ketika dia menanyakan pertanyaan ini beberapa kali Tidak ada yang berani mengambil tugas ini Sekarang Natsua berinisiatif untuk berdiri dan menerima Tapi sekelompok orang ini malah menjatuhkannya Meskipun Nyonya Tama selama ini Tidak menyukai Natsua Namun pada saat ini Dia merasa bahwa Natsua Setidaknya bersedia berbagi kekhawatirannya Tidak seperti orang lain Yang hanya tahu untuk bersembunyi di balik cangkang Terutama Basri Cucunya yang tercinta Ternyata sangat mengecewakannya Karena itu Sikap Nyonya Tama terhadap Natsua kali ini Berubah Dia segera berkata Karena kalian tidak ada yang berani menerimanya Maka jangan bicara omong kosong di sini Kali ini Soal bekerjasama dengan Rapocini Group Dalam proyek tersebut Biarkan Natsua yang mengurusnya Natsua hanya bisa bertahan dan menjawab Jangan khawatir nenek Saya pasti akan berusaha sekuat tenaga Pada saat ini Basri mencibir dengan dingin Dari hidungnya dan berkata Apa gunanya berusaha sekuat tenaga Akan jadi memalukan bagi keluarga Jika gagal pada akhirnya Andi bertanya sambil mencibir Basri Apa tujuanmu mengucapkan kata-kata buruk? Apakah menurutmu keluarga Tama Tidak memenuhi syarat Untuk bekerjasama dengan Rapocini Group? Basri tidak menyangka Bahwa Andi akan berani buka suara Pada pertemuan keluarga ini Melihat ekspresi Nyonya Tama Yang juga sedikit jengkel Basri segera menjelaskan Bukan itu maksudku Aku hanya berpikir Tidak mungkin bagi Nadzwa Untuk mengurus kerjasama ini Andi tersenyum dan bertanya Lalu bagaimana jika dia bisa? Apakah kita perlu bertaruh? Basri mencibir Ayo, bertaruh? Kau kira aku takut padamu? Katakan padaku Apa yang mau kau pertaruhkan? Andi berkata Jika dia berhasil merundingkan kontrak Kau harus berlutut dan bersujud Kepada aku tiga kali Di depan seluruh keluarga Dan mengatakan kau salah Jika dia tidak berhasil Maka aku yang akan bersujud Tiga kali untukmu Dan mengatakan dengan lantang Bahwa aku salah Bagaimana menurutmu? Hahaha Basri segera tertawa terbahak-bahak Kau benar-benar sampah Yang mencari kematian Oke? Saya akan bertaruh denganmu Andi mengangguk puas dan berkata Seluruh keluarga ada di sini menjadi saksi Jika ada yang curang Maka itu sama dengan bersumpah dan mengutuk Untuk kematian ayah, ibu, kakek, dan neneknya Andi sengaja mengucapkan tentang bersumpah Dan mengutuk dengan sangat serius Karena dia takut Basri akan curang ketika dia kalah Begitu kata-kata ini keluar Basri tidak akan berani menyangkalnya Karena dengan cara itu Bukankah itu berarti menyumpahi neneknya Yaitu Nyonya Tama untuk mati? Jika itu terjadi Nyonya Tama pasti tidak akan melepaskannya Oke? Baik Basri tidak tahu bahwa Andi telah menggali lubang untuknya Tetapi malah merasa bahwa dia tidak mungkin kalah Jadi dia tertawa dan berkata Hahaha Seluruh keluarga menyaksikan Saya menunggumu untuk bersujud kepada aku Nadzwa tersenyum Dia terkejut Dan terus mengeripkan mata Dengan senyum yang gugup kepada Andi rewa Tapi Dia tidak menyangka Dia diabaikan sepenuhnya oleh suaminya Nyonya Tama tidak peduli dengan pertaruhan seperti ini Perhatiannya satu-satunya adalah Apakah dia bisa Masuk ke daftar kerjasama Rapocinic Group kali ini Jika dia bisa Maka dia tidak peduli Jika Basri pada akhirnya berlutut pada Andi rewa Bahkan jika Basri memanggil Andi rewa sebagai ayahnya Dia juga tidak peduli Jadi dia berkata Pertemuan hari ini berakhir disini Nadzwa Kau punya waktu tiga hari untuk memenangkan kontrak Kembali ke rumah Ayah mertua dan ibu mertua Andi Segera menyerang Andi dan Nadzwa Karla ibu Nadzwa sangat cemas Dia berkata Nadzwa Kau gila Bagaimana kau bisa mendengarkan kata-kata sampah Andi Dan menjanjikan kontrak itu Ayah mertuanya Ridwan Tama juga memarahi Andi dan berkata Andi Kau sampah Kau telah membunuh anak gadisku Andi berkata dengan serius Ayah Ibu Selama kontrak bisa dinegosiasikan Semuanya akan beres Omong kosong Ayah mertuanya memarahi Apakah kau tahu seberapa kuat Rapocinic Group itu Bagaimana mereka bisa memandang keluarga Tama Andi tersenyum dan berkata Kita lihat saja Menurutku Semua pasti akan baik-baik saja Dan Nadzwa pasti bisa mendapatkan kontraknya Ibu mertuanya mencibir ke samping Cih Menurutmu Memangnya kau itu adalah bos dari Rapocinic Group Sampah Apakah kau menggunakan otakmu ketika berbicara di sini Melihat orang tuanya mengincar Andi Nadzwa menghela nafas dan berkata Ayah Ibu Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Andi Saya ya Hanya ingin mereka Tidak meremehkan kita lagi Ibu Nadzwa berseru Kalau kau tidak ingin mereka meremehkan kita lagi Dengan begitu seharusnya kau tidak boleh menyetujui tugas itu Jika kau gagal Kau hanya membuat keluarga kita semakin diremehkan Saat ini ada ketukan di pintu Aku datang Ibu mertua Carla menghela nafas dan membuka pintu Andi melihat sekeliling dan melihat Seorang pria muda berjas Armani Berdiri di depan pintu Dapat dikatakan bahwa dia adalah orang yang tampan Dan berbakat dengan jam tangan mahal Patek Felipe Yang tampaknya bernilai setidaknya 3 hingga 5 juta Ibu mertuanya berkata dengan penuh semangat Oh Itu kau Jamal Angin apa yang membawamu kesini nak Orang ini adalah Jamal Jaka Putra dari keluarga Jaka Yang mengejar Nadzwa Jamal tersenyum dan berkata Bibi Saya mendengar bahwa Nadzwa telah mengambil tugas Untuk membahas kerjasama dengan Rapocinic Group Jadi Saya sengaja datang kesini untuk memberinya ide Oh Kau benar-benar penyelamat keluarga kami Carla sangat bersemangat Sorot mata Jamal Seperti menatap menantu laki-lakinya Dia buru-buru menyambutnya dan berkata Jamal Apakah kau punya cara Untuk membantu Nadzwa memenangkan kontrak Rapocinic Group? Jamal mengangguk sambil tersenyum Melirik Andi yang berdiri di dekatnya Seolah-olah sedang memandangi semut di pinggir jalan Dia langsung mendatangi Nadzwa dan tersenyum tipis Nadzwa Kau bahkan tidak memberitahuku tentang hal sebesar itu Tetapi kau jangan khawatir Rapocinic Group dan perusahaanku memiliki kerjasama Saya akan meminta ayah untuk menyapa Dan saya akan melakukan yang terbaik untuk membantumu Nyatanya ayah Jamal sama sekali tidak punya kemampuan Di hadapan Rapocinic Group Dia mengatakan ini hanya untuk berpura-pura menjadi sesuatu di depan Nadzwa Nadzwa tahu bahwa Jamal tertarik padanya Jadi dia berkata dengan dingin Jamal, aku mengerti kebaikanmu Dan aku akan menemukan jalanku sendiri Karla berseru tidak percaya Nadzwa, apa kau sudah gila? Tuan Jaka dengan ramah datang untuk membantumu Bagaimana kau bisa berbicara seperti itu? Nadzwa tidak berbicara Tetapi Andi di samping bertanya kepada Jamal dengan penuh minat Jaka, saya sangat ingin tahu tentang apa yang dapat kau lakukan untuk membantu Nadzwa Rapocinic Group sangat besar Tidak mungkin bisa dikendalikan olehmu bukan? Jamal mencibir dengan jijik dan berkata Hehehe, apa yang kau tahu? Keluarga Jaka dan Rapocinic Group selalu menjadi mitra yang mendalam Kali ini, dari proyek 2 miliar Rapocinic Group Keluarga kami bisa mendapatkan setidaknya sepertiganya Aku akan meminta ayahku secara langsung mengalokasikan puluhan juta dari sepertiga ini Untuk subkontrak kepada Nadzwa Bukankah ini sama dengan membantunya menyelesaikan tugas? Andi berkata dengan heran Oh, saya tidak menyangka bahwa keluarga Tuan Jaka Memiliki hubungan yang begitu dalam dengan Rapocinic Group Jamal mendengus dingin dan berkata Tentu saja Hehehe, di Makassar Siapa yang tidak tahu bahwa keluarga Jaka Bekerja sama dengan Rapocinic Group Setelah selesai berbicara Jamal menatap Andi dan berkata dengan jijik Andi, aku menyarankan kau untuk meninggalkan Nadzwa Sebagai katak di dasar sumur Pria sepertimu tidak bisa memberinya kebahagiaan Dan hanya akan menghalangi jalannya untuk maju Nadzwa berkata dengan dingin saat ini Maaf Tuan Jaka Saya tidak membutuhkan bantuanmu Dan tolong jangan berbicara kasar kepada suamiku Jamal berkata tercengang Nadzwa Saya datang di sini mencoba untuk membantumu Tapi kau masih terus membela sampah ini Apa dia layak untuk perhatianmu? Nadzwa berkata dengan serius Dia bukan sampah Dia adalah suamiku Jamal penuh dengan kesuraman dan amarah Dan berkata dengan marah Oke Mikalo begitu Saya mau melihat Apa yang dapat kau lakukan untuk mengatasi masalah ini sendiri Jika kau tidak berhasil Jangan salahkan saya seolah tidak memberimu kesempatan Setelah berbicara Jamal berbalik Pergi dan membanting pintu Karla ingin menyusul untuk menjelaskan Tetapi Jamal sudah pergi jauh Dia menampar pahanya dengan marah dan menunjuk ke hidung Andi dan mengutuk Kau sangat tidak berguna Apa lagi yang bisa kau lakukan kecuali menjadi sampah dan menyeret kami ke dalam masalah Tuan Jaka itu sudah sangat baik Berniat untuk membantu Tetapi kau malah bikin dia marah dan pergi Andi berkata dengan acuh tak acuh Bu Dia hanya bicara omong kosong Dia bukan siapa-siapa di hadapan Rapucinic Group Jadi bagaimana mungkin dia bisa membantu Najwa Kau yang omong kosong Karla berkata dengan marah Keluarga Jaka Memegang sepertiga dari proyek Rapucinic Group Kau sebut itu omong kosong Andi mencibir di dalam hatinya Aku tidak peduli dengan keluarga Jaka Aku hanya tahu bahwa Rapucinic Group milikku Tidak akan pernah bekerjasama dengan keluarga Jaka Bahkan jika Rapucinic Group dan Jaka Memang memiliki banyak kerjasama di masa lalu Mulai sekarang Kerjasama ini semua akan berhenti Najwa tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Andi Dan berkata kepada ibunya Bu Jangan salahkan Andi Mari kita bicarakan tentang ini Ketika saya kembali dari Rapucinic Group Karla menghela nafas panjang Hanya merasa bahwa Tuhan tidak adil Dia menikah dengan seorang suami sampah Seperti Ridwan Tama Dan putrinya juga menikah dengan pria Yang lebih sampah lagi daripada suaminya Ridwan Tama Betapa tidak adilnya ini Keesokan paginya Najwa membawa rencana kerjasama Yang telah dia persiapkan semalam Dan datang ke Rapucinic Group bersama Andi Melihat gedung Rapucinic Group 100 lantai Najwa sama sekali tidak tahu bagaimana perusahaan sebesar Rapucinic Group itu Bisa memandang keluarga Tama Belum lagi keluarga Tama ingin merundingkan bagian kerjasama senilai 30 juta Ini seperti pengemis yang ingin pergi ke rumah orang kaya Untuk meminta hadiah 30 juta yang benar-benar bodoh Namun, karena dia berjanji pada neneknya Dan menerima tugas itu di depan umum Maka dia harus mencoba sesuatu Melihat dia sangat gugup Andi merapikan rambutnya sedikit tertekan Jangan khawatir istriku Kau bisa melakukannya Kau akan berhasil Najwa berkata tanpa daya Semoga Tunggu saya disini Setelah berbicara Najwa menarik nafas dalam-dalam Dan mengumpulkan keberaniannya Untuk masuk ke pintu grup Rapucinic Andi mengawasi di belakangnya Mengeluarkan ponselnya Dan menelpon Desi Desi Istriku sudah menuju ke situ Kau harus tahu bagaimana melakukan sisanya Desi langsung berkata Puang rewah Jangan khawatir Saya pasti akan melayani nyonya rewa dengan baik Andi bertanya lagi Ngomong-ngomong Ku dengar Rapucinic Group Memiliki kerjasama yang dalam dengan keluarga Jaka Desi berkata Kerjasama antara mereka dan Rapucinic Sangat dalam di masa lalu Mereka juga ingin bekerjasama secara mendalam Dalam proyek baru kita kali ini Dan mengirimkan materi lamaran kerjasama kepada aku Tetapi semuanya tergantung pada keputusan Anda Puang rewah Andi berkata dengan dingin Saya tidak ingin melihat keluarga Jaka Berpartisipasi dalam proyek baru ini Dan saya tidak akan bekerjasama dengan mereka di masa depan Desi buru-buru berkata Jangan khawatir Saya akan melakukannya Di sisi lain Najwa berjalan ke gedung kantor Rapucinic Group Dan menunggu janji temu di meja depan Dia bahkan tidak tahu apakah Desi Wakil Direktur Rapucinic Group Ingin menemuinya Setelah beberapa saat Seorang asisten wanita datang dengan postur yang anggun Anda nona Najwa bukan? Nona Desi sedang menunggu Anda di kantor Tolong ikuti saya Najwa menganggup Dia baru saja mengantri untuk membuat janji Tetapi kenapa dia sudah dipanggil secara langsung? Mungkinkah Desi tahu dia akan datang? Tapi itu tidak masuk akal Bagaimana orang terkenal seperti Desi Bisa mengenalnya? Meskipun dia tidak bisa mengetahuinya Najwa juga tahu bahwa kesempatan itu langka Dan buru-buru mengikuti orang di depannya Asisten wanita itu membawa Najwa Langsung ke kantor Desi Melihat Najwa Desi segera bangkit dari kursi Dan menyapanya dengan hormat Halo, Nona Tama Saya Desi Wakil Direktur Rapucinic Group Menghadapi wanita super Makassar yang terkenal itu Najwa merasa sedikit gugup Dan berkata dengan hormat Halo, Nona Desi Saya disini kali ini untuk berbicara dengan Anda Tentang proyek hotel Meskipun secara keseluruhan Kekuatan keluarga Tama kami tidak kuat Tetapi kami benar-benar bekerja keras Dalam bisnis dekorasi Dan kami memiliki reputasi yang baik Saat dia berkata Dia dengan gugup menyerahkan Sepotong informasi Lalu berkata Nona Desi Ini adalah dokumen pengenalan Dan kualifikasi yang relevan Dari grup Tama kami Silakan memeriksanya Desi tersenyum Dan setelah menerima dokumen itu Dia melihat sekilas Dan berkata langsung Nona Tama Saya sudah membaca informasi Anda Saya pikir Keluarga Tama dan Rapocini Bisa bekerja sama Apa? Apa yang Nona katakan itu benar? Najwa tidak bisa mempercayainya Deal dengan begitu cepat Bagaimana bisa begitu sederhana? Desi tersenyum dan berkata Tentu saja itu benar Meskipun kondisi keluarga Tama sendiri Tidak memenuhi standar Kerjasama Rapocini Group Namun Direktur kami Sangat optimis tentang Nona Tama Dan bersedia bekerjasama dengan Anda Direktur? Najwa berseru dan bertanya Siapa Direktur Anda? Desi tersenyum acuh tak acuh Dan berkata Direktur kami adalah Seseorang bernama Rewa Dari keluarga Rewa di Jakarta Rewa? Najwa mengerutkan kening dan berkata Sepertinya Saya tidak mengenal siapapun yang bernama Rewa Kecuali suamiku Desi mengangguk ringan Andi telah mengatakan padanya Untuk tidak mengungkapkan informasi identitasnya Jadi dia hanya bisa mengungkapkan sebanyak itu Selain Andi Najwa tidak mengenal siapapun yang memiliki nama Rewa Tetapi dia tidak pernah mengira bahwa suaminya Yang yatim piatu Yang tidak berguna Adalah putra keluarga Rewa Kali ini Desi berkata lagi Eh, Nona Tama Ijinkan saya memastikan Apakah bagian dari niat untuk bekerjasama Dalam informasi Anda adalah 30 juta? Najwa mengangguk dengan tergesa-gesa Dan bertanya tanpa dasar Eh, apakah itu terlalu berlebihan? Desi tersenyum dan berkata Tidak berlebihan Itu justru tidak banyak sama sekali Bahkan terlalu kurang Najwa menjadi lebih bingung Dan buru-buru bertanya Eh, apa maksud Nona Desi? Desi tersenyum dan berkata Direktur kami menjelaskan Bahwa dia memintaku Untuk meningkatkan bagian kerjasama Menjadi 60 juta Sambil berbicara Desi mengeluarkan kontrak Dan menyerahkannya kepada Najwa Lihat Kontraknya sudah dibuat sebelumnya Dan totalnya 60 juta Jika menurutmu Tidak ada masalah Maka kita bisa menandatanganinya sekarang Eh, apa? Ini Najwa benar-benar tercengang Dia tidak menyangka Bahwa Rapocini Group Yang tidak dapat menjangkau keluarga Tama Akan mengambil inisiatif Untuk menyiapkan kontrak untuknya Apalagi jumlah kontraknya berlipat ganda Target nenek adalah 30 juta Dan kontrak dihadapannya bernilai 60 juta Dia tiba-tiba berpikir Bahwa selama pertemuan tadi malam Suaminya Andi dengan tegas Membiarkannya mengambil tugas ini Mengapa dia begitu percaya diri? Dan ketika dia berada di depan pintu Rapocini Group sekarang Dia tidak percaya diri pada saat itu Tetapi suaminya Andi Rewa Tampak sangat percaya diri Apakah dia sudah mengetahui hasilnya? Siapa sebenarnya suaminya ini? Pada saat ini Nadzwa tiba-tiba memiliki pikiran Yang tidak dapat dipercaya di dalam hatinya Apakah Rewa Yang dikatakan Nona Desi dihadapannya ini Adalah suaminya? Andi Rewa? Tetapi setelah berpikir lagi Dia merasa itu terlalu ajaib Untuk menjadi kenyataan Bagaimana mungkin? Andi adalah seorang yatim piatu Yang dibesarkan di kampung nelayan Di desa Kalumpang Namun, selain Andi Siapa lagi di dunia ini Yang akan memperlakukannya dengan baik? 30 juta itu Harapan yang sudah dianggap berlebihan Tapi, Rapocini Group bahkan langsung Memberinya kontrak 60 juta Dia tidak bisa menahan Untuk bertanya kepada Desi Nona Desi Boleh saya bertanya? Apakah nama direktur Anda adalah Andi Rewa? Desi mendesah dalam hatinya Puang telah memerintahkan Untuk tidak mengungkapkan identitasnya Dan hanya bisa mengatakan Bahwa nama belakangnya adalah Rewa Jika ini ditebak oleh wanita di hadapanku Bukankah aku akan dalam masalah? Jadi dia buru-buru berkata Nona Tama tidak perlu bertanya lagi Direktur kami adalah tokoh pengusaha Yang berpengaruh di Jakarta Identitasnya sangat rahasia Dan saya tidak punya hak Untuk mengungkapkannya Najwa mengangguk ringan Dan setelah Desi mengatakan Keluarga Rewa yang di Jakarta Dia tiba-tiba pulih dari kebingungannya Andi adalah seorang yatim piatu Tidak mungkin di Jakarta dia terkenal Sepertinya dia terlalu banyak berpikir Ketika dia keluar dari kantor Desi Najwa masih bingung Apa yang dia pegang di tangannya Adalah kontrak 60 juta Antara keluarga Tama dan Rapocini Group Semua ini seperti mimpi Di gerbang Rapocini Group Najwa melihat sosok Andi Dan berlari dengan bersemangat dan berkata Andi, saya benar-benar berhasil Andi tersenyum diam-diam di dalam hatinya Suamimu adalah bos Rapocini Group Bagaimana mungkin kau gagal untuk mengurusnya Namun dia berpura-pura terkejut dan berkata Kau berhasil Menegosiasikan proyek yang sulit itu? Istriku Kau benar-benar luar biasa Najwa berkata Oh, ini bukan karena aku luar biasa Ini benar-benar adalah pemberian Dari Rapocini Group yang baik hati Eh, apa? Andi bertanya dengan bingung Dengan berpura-pura bingung Dia berkata Mengapa bisa seperti itu? Apa maksudmu? Najwa takut dia akan mengatakan sesuatu Tentang direktur Rapocini Group Jadi dia buru-buru berkata Oh, ini cerita yang panjang Ayo pergi ke perusahaan sekarang Dan beritahu semua orang kabar baik ini Andi tertawa dan berkata Hahaha, oke, oke Kali ini Si sialan Basri itu Harus mematuhi kontrak taruhan Dan berlutut dan bersujud padaku Hahaha Najwa mengangguk dan berkata Iya, dia harus diberi pelajaran Lebih dari 10 menit kemudian Keduanya tiba di grup Tama Di ruang rapat Semua orang di keluarga Tama tampak hening Mereka semua tahu bahwa Najwa pergi ke Rapocini Group Pagi ini Tetapi semua orang tidak percaya dia bisa mengatasinya Dan mereka semua menunggu untuk melihatnya menjadi lelucon Tanpa diduga Dia akan kembali secepat itu Ketika Najwa dan Andi tiba di ruang pertemuan Semua orang menunjukkan pandangan yang sarkasme Basri berkata tanpa basa-basi Oh, Najwa Kau kembali hanya dalam setengah jam Apakah kau bahkan gagal memasuki pintu gerbang Rapocini Group? Hahaha Adik perempuannya, Hasna, juga mencibir Oh, Najwa Dia gagal dalam waktu kurang dari satu jam Kau benar-benar memecahkan rekor Hahaha Ekspresi Nyonya Tama juga berubah suram Proyek Rapocini Group memang sangat sulit Bahkan jika Najwa gagal mencapai kesimpulan Dia setidaknya harus berhati-hati bukan? Itu benar-benar membuatnya marah karena menyerah begitu cepat Jadi, Nyonya Tama menatapnya dan berkata dengan dingin Najwa, kau benar-benar telah mengecewakanku Andi langsung mengernyit Saat mendengar ini Keluarga ini terlalu menjijikan Mereka mengejek bahkan sebelum mengetahui hasilnya Terutama Basri, kura-kura sialan Apapun yang dia ucapkan, dia tetap akan bersujud nanti Najwa awalnya bersemangat Tapi pada saat ini, perkataan semua orang Tak diragukan lagi menuangkan air dingin Dengan amarah di hatinya, dia berkata Maaf, saya mengecewakan kalian semua Desi dari Rapocini Group telah bernegosiasi denganku Untuk kerjasama proyek Apa? Kau berhasil bertemu dengannya? Mustahil! Bagaimana itu mungkin? Kau bahkan tidak mungkin bisa melihat wajah Desi Semua orang tercengang Najwa, apa menurutmu kami akan mempercayainya? Basri kembali sadar dan segera menampar meja dan berkata dengan marah Desi dari Rapocini Group adalah elit bisnis terkenal di kota Makassar Bagaimana mungkin dia punya waktu bertemu denganmu? Identitas apa yang kau miliki memangnya? Menghadapi keraguan dan tuduhan semua orang Najwa langsung mengeluarkan kontrak dan menyerahkannya kepada Nyonya Tama Ini adalah kontrak proyek Rapocini Group Mohon untuk dilihat Kontrak ini seperti bom Menyebabkan atmosfer orang-orang di tempat kejadian meledak tiba-tiba Basri masih tidak mempercayainya dan berteriak dengan keras Ini pasti kontrak palsu miliknya Aku tidak percaya dia bisa menangani Rapocini Group Itu dia Hasnah juga menambahkan bahan bakar dan kecemburuan ke sampingnya Bagaimana dia bisa memenangkan kontrak Rapocini Group? Ini adalah proyek besar dengan nilai 30 juta Jika dia mampu melakukannya Aku tentunya lebih bisa lagi Najwa mencibir dan berkata Sepupu, kau salah Kontrak ini bukan 30 juta dolar Tapi 60 juta dolar Hasnah tiba-tiba menyeringai dan berkata Kontrak 60 juta dolar? Apakah kau tidak malu untuk mengatakan itu? Apakah kita benar-benar orang bodoh di sini? Jika kau dapat menandatangani kontrak 60 juta Dan aku juga bisa mengatakan bahwa aku dapat menandatangani 150 juta dolar Basri juga berkata dengan wajah dingin Najwa, kau jangan main-main di sini Setelah dia selesai berbicara Dia berkata kepada Nyonya Tama Nenek, ini adalah pengkhianatan besar Kau tidak bisa mengampuni dia Nyonya Tama juga menggertakan gigi saat ini dengan marah Dia merasa bahwa 90% dari 30 juta itu saja sudah berharga Tetapi setelah setengah jam Najwa tiba dan memberitahunya Bahwa dia bahkan menandatangani kontrak 60 juta Bukankah ini memperlakukannya sebagai orang bodoh Di depan banyak orang Nyonya Tama sangat cemas Menampar meja dan berteriak Najwa, pergi ke Departemen Personalia untuk menjalani prosedur pengunduran dirimu Segera Ekspresi Najwa tercengang Apakah orang-orang ini sudah gila? Mereka bahkan belum membuka kontraknya dan melihatnya sendiri Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak Tidak mungkin! Pernyataan resmi Rappocini Group telah dirilis Kontrak 60 juta itu ternyata benar-benar ada Bersambung ke part selanjutnya Cerita ini fakta atau fiksi